Halo sobat ikan ketemu lagi di body fish channel thank you udah ngeklik video ini dan di video kali ini gue sebagai your predator fish supplier akan memberikan sedikit edukasi dan melakukan evakuasi tentang jenis ikan apa aja yang layak untuk kalian pelihara berdasarkan size tank kalian yang mumpuni atau yang kalian punya jadi akan gue jabarin sedikit plus minus atau resiko ketika kalian salah memilih ikan di awal hobi kalian, nah di video kali ini gue minta tolong sama sidik sama andre untuk melakukan evakuasi seekor alligator gar yang sudah oversize di kolamnya memang sih sebenarnya alligator gar ini adalah size yang cocok untuk di kolam tapi untuk diberikan teman atau tank matnya itu sudah sangat sulit, kenapa? karena dia besar sendiri dan kalau kita kasih tank mat yang tidak sesuai dengan ukurannya justru menjadi makanan atau santapan si alligator gar ini singkat cerita sahabat ikan sang owner pengen mengganti beberapa jenis koleksiannya mulai dari pikok bas, arwana dan beberapa ikan eksotis lainnya dan kali ini beliau mengorder golden dorado dengan size 40 cm di harga 3,8 juta saja per ekor gue antar ke sana cuma dengan catatan sang owner minta tolong bantu aklimasi di kolam barunya si golden dorado dan mengangkat penghuni lamanya yaitu spatula gar yang sudah oversize kurang lebih size nya 75-80 cm untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman atau lebih cocok lebih amannya buat si ikan dan buat teman-temannya si ikan jadi gue mau cari kolam-kolan yang memang cocok dihuni ikan-ikan 80 cm ke atas kayak gitu sahabat ikan tips and trick untuk memilih community tank yang damai tentram dan bertahan lama adalah jenis pemilihan ikan dan size si ikan tersebut utamakan ikan-ikan yang max size nya tidak terlalu besar usahakan ukuran yang lebih besar daripada ikan-ikan yang punya max size nya bisa jumbo banget gitu misalkan kalian ternyata benar-benar suka nih sama spatula bisa gak digabung sama pikok bas yang hanya maksimum size 50-60 cm bisa dengan catatan kayak gini kalian udah punya pikok bas yang 50-60 cm dan kalian baru masukin spatula gar itu di ukuran mungkin 35-40 cm jadi di awalnya start size nya itu si pikok bas nya udah memang udah jumbo tapi si spatula nya itu masih dalam proses pertumbuhan jadi seiring nanti gedenya udah gede bareng mereka tuh udah terbiasa hidup bersama dan udah damai jadi gak ada yang mau jadi apex predator nya jadi gak ada saling mangsa tapi mereka udah terbiasa membagi teritorinya jadi lebih aman gitu sahabat ikan dan juga yang paling penting adalah cara ngasih makan dan perawatan airnya sama kayak gitu itu tips and trick nya ya dari body fish sebenernya simple cuman kadang orang kurang teliti dan meremehkan aja sih oke deh sahabat ikan setelah kita aklimasi dorado nya dan dorado nya juga udah berenang di kolam barunya kita harus segera bawa pulang si spatula nya untuk kita taruh di bug sementara yang akan kita eksekusi ke tempat evakuasi kita doain ya supaya tempat evakuasi kita segala rampung dan bisa gua pamerin di konten-konten berikutnya seperti kan akhirnya setelah kita eksekusi tadi ada spatula ukurannya kurang lebih 70-80 cm kenapa di eksekusi? karena memang sudah merasa untuk si pemilik lain nah tips and trick nya untuk kalian yang mau pelihara ikan kalau memang kalian memiliki tempat yang luas boleh banget untuk pelihara ikan ikan yang contohnya paling gampang ya kayak banggio aja deh kayak banggio kan dia punya tank besar dia bisa pelihara sampai arapaima ikan-ikan yang mark size nya itu kalau di atas satu meter atau satu meter setengah itu boleh salah satu itu sepatula hitam ini itu mark size nya bisa sampai 2 meter kalau di dalamnya itu katanya bisa sampai 3 meter cuma kalau di konten sama temen-temen yang seperti yang tadi kalian lihat di kolam sang owner itu bareng sama ikan 30-40 cm semuanya kena gigit kena gaplok bahkan arwananya pun itu udah mulai bopak-bopak kemarin itu kenapa di eksekusi? karena sudah ada peacock bus yang tertangkap di munutnya jadi posisinya udah dicepit sekarat tapi untungnya masih bisa diselamatin itu si Intermedia yang kalau kalian bisa lihat di video sebelumnya yang tadi di opening sama Sidiq jadi sang owner minta tolong boleh ga di evakuasi oleh Badi Fish untuk tempat sementaranya aja jujur sebenernya Badi Fish udah mau bekerja sama sama salah satu partner untuk menyiapin satu empang spesial untuk evakuasi jadi ikan-ikan besar yang udah oversize yang tadinya dipelihara dari kecil dan udah kegedean di tempatnya kita bisa bantu njemput kita ntar taruh di kolam yang akan kita sediakan nah itu nanti mungkin ke depannya akan dijadikan kolam pancing atau apa terserah tapi yang pasti supply makanannya ga akan aduh ada ke kolam supply makanannya ga akan habis karena empang yang akan kita taruh itu sudah dipenuhi hama hama-hama ikan kemujair ikan-ikan gabus pokoknya ikan-ikan invasif udah ada disana semua gua cuma nambahin ikan predator untuk menjadi satu siklus rentai makanan baru supaya seimbang kayak gitu ikan predatornya tambah gede populasi hamanya terkontrol dan di empang tertutup jadi tidak akan merusak lingkungannya dan mungkin nanti lah mungkin beberapa bulan ke depan baru bisa gua update gimana caranya proses evakuasinya cuma ini hanya sebagai langkah awal aja jadi bang badivis kalo dirumah saya ada yang udah ga bisa saya terawat nih dalam artinya memang udah kegedean atau ga pokoknya udah sulit kita kontrol kita handling boleh coba kontek-kontek nanti kita negosiasi apakah bisa gua njemput ada biayanya atau ga nanti kita bicara yang baik-baik supaya dapet jalan tengahnya win-win solution supaya kalian bisa ganti ikan atau pelihara ikan lain dan gua juga bisa siapin tempatnya dulu kurang lebihnya kayak gitu makanya tadi gua juga aklimasi dorado karena sama lonternya tuh kepengen ganti ikan udah mulai bosen karena kesusahan lah intinya gara-gara ada satu ikan monster nambah ikan lain dihajar nambah ikan lain dihajar nah itu yang tadinya hobi jadi bete gitu nah di dalam sini sudah ada hasil kerjanya si Dik dan Andre sahabat ikan ayo kita lihat kabung tadi udah dikasih lihat si adik ya tuh udah ini box sahabat ikan panjangnya segini ini 75 cm dia ekornya masih bengkok sedikit tuh jadi ini sekitar 80 cm ini ikan aligatornya dan kemarin itu sudah ada korban jadi anaknya sama owner udah berdarah tangannya dan dicurigai dari gigitan si sepatula yang disangka mau kasih makan tangan anaknya kobok-kobok diatas kena gigit dan ada foto darahnya cuman gua gak bisa ditampilin karena takut dolar kuning kayak gitu sahabat sementara kan gua taruh di kolam biasa sebenernya sih buat sapu-sapu tadinya cuman gua akan taruh ini dulu dia disitu sampai akses gua kempeng bisa dan gua punya pick up yang lebih memadai untuk bawa ikan ini ke entah karena perjalanannya lumayan jauh sekitar 1,5 jam dari rumah gua jadi sementara akan gua rawat di bak supaya bisa gak mengganggu ikan lain disini juga udah gua siapin ikan-inkan picil untuk makanannya oh buat bosok dasarnya mantap oke 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 gak apa-apa udah yuk kita siapin airnya dan kita eksekusi ikannya kita minta bantuan jagoan andalan kita bedul loncongnya lagi bang ini guys PR jadi rekomendasi gua sahabat ikan kalo kalian mau pilih jenis aligator pilihlah jenis florida jangan yang spatula ikan kayak gini batu banget dah kecuali kalian memang tipikalnya ah gua mau punya ikan yang ukuran itu gede-gede bedanya maksimum saiznya kalo si florida gar itu 60 cm itu udah susah banget gedenya walaupun katanya di alamnya itu bisa sampai 1 meter tapi kalo di Indonesia yang udah gua sering liat itu 60 cm 60 cm 60 cm kalo perbedaan fisiknya nah perbedaan fisiknya nih sini dari dekat sepatu lah ini badannya nih eh sorry kepalanya ini agak bervolume sementara si florida itu agak runcing memanjang jadi gak bakal bisa sampai segede gini nih si florida ya dikasih perbandingan ini sepatu lah eh ini sepatu lah ini florida ya lah eh kita paling ngambang ya kan konten ini sengaja gua buat untuk mengedukasi kalian dalam pemilihan di awal hobi kalian memang harga ini lu lah kalo kecilnya itu paling 15 25 ribu lah ukuran-ukuran kecil segini cuman dedikasi dan perawatannya itu yang bisa memakan tenaga tempat tempat waktu atau bahkan korban kayak yang tadi gua cerita anaknya si owner jadi harus gua upload video-video kayak gini untuk mengedukasi kecuali kalian memang home-nya ikan-ikan yang diatas sampai 100 meter contohnya apa aja hape 5 gigas rtc ikan-ikan kolam yang biasa dipancingin kayak tambah kui boleh boleh dijadikan gede kayak gitu boleh kalo emang hobinya kalian dan kalian siap untuk berkomitmen silahkan tapi kalo tidak atau kalian cuma punya tank yang pas-pasan gua rekomen disini sangat-sangat jangan boleh kalian punya kue kayak banggio di belakang rumahnya ada tanah nganggur bisa kalian bikin apa megatank tiba-tiba silahkan kalo gua belum cukup jadi sementara gua taruh di bakfiber ini ikan ini tuh bener-bener sangat kuat dan harusnya sangat aman sih gua taruh disini sangat aman sengaja gua pendekin dulu supaya dia jangan loncat meluncur bahaya oke nih gausah pake berlama-lama lagi nanti gua cobuhin dulu yuk itu 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 buruk dah akan agak nyaru sih dia sama bakfiber sama bakfiber sama-sama ikan tapi gak apa-apa lah nanti akan gua ganti setiap 2 hari sekali airnya dia gak begitu perlu operasi sama gua kasih pakan setiap 2 hari ke hari sementara gua lepas dulu 2 ekor ikan emas semoga ikan emasnya hilang jadi gua tau dia makan nah jadi itu aja sahabat ikan videonya kali ini dan kalo kalian punya kolang atau ikan-ikan monster yang mau dieksekusi mau kita evakuasi untuk kalian mau rebuild tank kalian bisa ajak kontak ke body fish nanti akan gua siapin tempat untuk evakuasi ikan-ikan predator kalian yang udah oversize agar kalian bisa nge-build ngatur-ngatur kom tank lebih nyaman dan lebih teratur sesuai dengan capability kalian sesuai dengan kapasitas tank itu aja dari Dikci Badivis thank you udah nonton video ini sampai habis see you on my next video bye bye